Berikutnya ada Partai Perindo yang jadi partai ketiga mendeklarasikan dukungan Prabowo Gibran setelah Partai Nasdem dan kemudian PKP. Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, menegaskan partainya telah resmi mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Angela bilang partainya harus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk bisa berkontribusi lebih bagi negara. Namun dalam pertemuan, ia mengaku tak membahas jatah menteri saat bertemu dengan Prabowo. Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Koalisi Indonesia maju kian gemuk, Saudara. Partai Nasdem, P3, Perindo memutuskan bergabung dengan Prabowo Gibran. Untuk mengarungi Pilkada Jakarta, kursi Kim Plus di DPRD kini berjumlah 63 kursi dari total 106 kursi. Jumlah ini kemungkinan bisa bertambah karena PKP dan PKS juga sedang membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.